Badan Kesehatan Dunia menjanjikan batuan tes COVID-19 murah untuk negara-negara miskin. Pada Senin 28 September 2020 kemarin, WHO mengumumkan tes COVID-19 tersebut akan dibanderol maksimum 5 dolar Amerika Serikat setara 74 ribu rupiah persatuannya. Sebanyak 120 juta tes akan disediakan agar pengujian menjadi lebih luas di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tersedianya tes cepat yang bisa diandalkan dan murah tersebut menurut WHO akan membantu 133 negara melakukan pelacakan infeksi dan mengatasi kesenjangan dengan negara kaya. Dikutip dari BBC News, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutnya ini merupakan pencapaian besar dalam penanganan COVID-19. Dalam konversi persenya pada Senin kemarin, Tedros juga mengindikasikan bahwa biaya tes bisa lebih murah dari 5 dolar Amerika Serikat. Lamanya hasil tes saat ini telah menghambat upaya banyak negara untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Di sejumlah negara dengan tingkat penularan tinggi, termasuk India dan Meksiko, para ahli mengatakan jumlah tes yang rendah telah mempercepat penyebaran COVID-19. Untuk itu, tes baru dari WHO ini diklaim mudah dibawa dan digunakan. Tedros mengatakan, produsen alat medis abode dan SD Bio Sensor telah sepakat dengan Yayasan Bill & Melinda Gates untuk menyediakan 120 juta tes cepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!